Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan mempraktikan muhadassah atau percakapan menggunakan bahasa Arab Tema percakapan kita kali ini adalah percakapan menggunakan kata tanya apakah ditambah dengan jumlah zorfiah atau shibuhul jumlah Masih ingat ya, apakah dalam bahasa Arab adalah hal Hal digunakan untuk menanyakan pertanyaan kepastian benar atau salah, iya atau tidak Maka jika ada pertanyaan hal, maka jawabannya antara iya atau tidak Bahasa Arabnya naam atau la Kali ini pertanyaan hal kita sambung dengan jumlah zorfiah atau shibuhul jumlah Perhatikan contoh percakapan berikut Hal fil bayti abun? Naam fil bayti abun Hal fil bayti abun? Laa fil bayti umun Hal amam albayti bustanun? Naam amam albayti bustanun Mari kita bahas sedikit muhadasah yang telah kita baca tadi Hal fil bayti abun Ini muhadasah pertanyaan yang diawali oleh hal dan disambung dengan jumlah zorfiah Kalimat yang diawali oleh huruf cer Hal fil bayti abun Apakah di dalam rumah ada ayah? Jika iya maka jawabannya naam fil bayti abun Ya di dalam rumah ada ayah Dan jika tidak maka jawabannya la fil bayti umun Bukan di dalam rumah adalah ibu atau ada ibu Jadi kita ganti dengan jawaban yang sesuai dengan yang kita inginkan Contoh kedua adalah Hal amamal bayti bustanun Ini juga pertanyaan hal disambung dengan jumlah zorfiah yang diawali oleh zorfiah makan Hal amamal bayti bustanun Apakah di dalam rumah ada kebun? Jika iya jawabannya naam amamal bayti bustanun Ya di depan rumah ada kebun Dan jika jawabannya bukan Maka jawabannya la Amamal bayti sahatun Misalnya Bukan Di depan rumah ada halaman Jadi kita ganti jawaban yang sesuai Sekarang kita masuk ke contoh muhadasah berikutnya Mari ikuti percakapan berikut bersama-sama Hel ala albayt tairah? Naam ala albayt tairah? Hel ala albayt tairah? La ala albayt fa'aran Hel ala albayt tairah? Hel ala albayt tairah? Hel ala albayt tairah? La ala albayt tairah? Kita bahas sedikit muhadasah yang burusan kita praktikan Hel ala albayt tairah? Apakah di atas rumah ada burung? Naam ala albayt tairah? Ya di atas rumah ada burung Sedangkan jawabannya jika tidak La ala albayt tairah? Fakrun misalnya Bukan di atas rumah ada tikus Sebagai contoh jawaban yang benar Hel ala albayt hadiqah? Apakah di belakang rumah ada taman? Naam ala albayt hadiqah? Ya di belakang rumah ada taman Jika tidak La ala albayt birkah? Bukan di belakang rumah ada sumur Sekarang kita masuk ke contoh muhadasah berikutnya Mari ikuti muhadasah berikut bersama-sama Hal fi jaybika kolamun? Naam fi jaybi kolamun Hal fi jaybika kolamun? La fi jaybi mahmulun Hal fi jaybiki kolamun? Naam fi jaybi kolamun Hal fi jaybiki kolamun? La fi jaybi mahmulun Mari kita bahas bersama-sama Apakah di dalam sakumu ada pulpen? Ini adalah kamu laki-laki Di sakuku ada pulpen atau pena Jika tidak, jawabannya Bukan, di dalam sakuku ada handphone Apakah di dalam sakumu ada pulpen? Nah, ini adalah kamu perempuan Ya, di sakuku ada pulpen Jika jawabannya bukan Bukan, di dalam sakuku ada handphone Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya Mari ikuti muhadassah berikut Bercama-sama Sekarang kita bahas Apakah di dalam kelasmu ada seorang murid laki-laki? Nah, ini kamu laki-laki Ya, di dalam kelasku ada seorang murid laki-laki Jika jawabannya bukan Maka jawabannya Maka jawabannya La, fi, fasli, muda, risun Misalnya Bukan, di dalam kelasku ada seorang guru Bukan, di dalam kelasku ada seorang guru laki-laki Misalnya Bisa dipahami ya Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya Mari ikuti muhadassah berikut bersama-sama Hal, fi, fasli, muda, risun Sekarang kita bahas bersama-sama Hal, fi, fasli, muda, risun Apakah di dalam hotel ada turis? Nah, fi, fasli, muda, risun Ya, di dalam hotel ada turis Jika jawabannya tidak atau bukan La, fi, fasli, muda, risun Misalnya Bukan, di dalam hotel ada pengunjung Hal, warau al-funduqi syari'on Apakah di belakang hotel ada jalan? Naam, warau al-funduqi syari'on Ya, di belakang hotel ada jalan Jika tidak La, warau al-funduqi hadiyakotun Misalnya Bukan, di belakang hotel ada taman Ya, sebagai jawaban benar misalnya Bisa dipahami ya Bagaimana Percakapan menggunakan pertanyaan hal Listambah dengan jumlah Zarfiyah atau shibul jumlah Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya Mari ikuti muhadasah berikut bersama-sama Hal, amam al-funduqi maydanun Naam, amam al-funduqi maydanun Hal, amam al-funduqi maydanun La, amam al-funduqi sahatan Hal, janib al-funduqi masjidun Naam, janib al-funduqi masjidun Hal, janib al-funduqi masjidun La, janib al-funduqi baytan Mari kita bahas bersama-sama Apakah di depan hotel ada lapangan? Ya, di depan hotel ada lapangan Jika tidak ada, maka jawabannya Bukan, tetapi di depan hotel ada halaman Hal jani bal funduki masjidun, apakah di samping hotel ada masjid? Naam, jani bal funduki masjidun Ya, di samping hotel ada masjid Jika tidak ada, jawabannya La, jani bal funduki baitun Tidak, atau bukan Di samping hotel ada rumah, misalnya Paham ya? Sekarang, waktunya kita melaksanakan tugas praktik Coba praktikan secara mandiri terlebih dahulu Muadasa yang telah kita praktikan tadi Kemudian, praktikan dengan orang yang ada di dekatmu Atau teman terdekatmu Silahkan di paus dan selamat mencoba Sebelum kita tutup Kita nyanyikan sebuah lagu berbahasa Arab bersama-sama Judulnya adalah Habibil Lugoh Al-Arabiyah Mari kita nyanyikan bersama-sama Wahid Isnani Salasah Ahabibil Lugoh Al-Arabiyah An-Naha Lugoh Al-Arabiyah An-Naha Lugoh Al-Qur'an Lugoh Al-Qur'an Lugoh Al-Qur'an Lugoh Al-Qur'an Lugoh Al-Qur'an Al-Qur'an Lugoh Al-Qur'an Lugoh Al-Qur'an Lugoh Al-Qur'an 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 Syukran kasiran Ala ihtimamikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih